Perasaan yang Mas Eki paling, wah itu lawan siapa Mas? Sukma Mas Sering Mas, kalau kejar-kejar polisi itu sering Kalau sama temen sendiri tarung gitu Mas Ya itu, puasa kemarin itu Mas Itu yang buat pengalaman Mas, itu maksudnya Enggak saya akan, Mas pasti berkesan lah Mas Dulunya itu, apa ya Mas? Sama yang di Klaten itu loh Mas Nah, di GTS itu, itu benar-benar buat Yang dulunya itu, itu temen-temen semua Mas Nah, saya kan sekarang apa, jajak Ronggelawi Naik Ronggelawi sebelum-sebelumnya Nah, pengennya kan, sebenarnya kan gak pengen main sama temen sendiri Cuman, karena keadaan Mas Karena dunia balap itu keras kan Mas Ya, terus jajakin tarung sama temen sendiri itu Mas Sampai 3 hari sampai di GTS itu Itu apa yang dulunya temen nungguin saya balap Itu Mas, sekarang jadi lawan Jadi kayaknya itu lawan jadi kawan, kawan jadi lawan Ya, saya kan ya profesional aja Mas, emang Waktu itu kan ya di pihak Ronggelawi Bicara soal percintaan ini Mas Ini Mas, ini sekarang ini udah punya istri Iya Apa, pengen nambah istri lagi Wah, kalau kisah percintaan itu berat Mas Dulu itu ya hancurnya ya karena wanita apa itu ya Yang menghambat prestasi apa itu ya karena kos-kosan Mas Itu lah, merusak segalanya Mas Jatahnya bisa balap bagus gitu-gitu Wala, kalau kenal kos-kosan itu berat Mas Sampai nggak dipakai, sampai buang karena padon Mas Ya, kalau sekarang kan Alhamdulillah tahun ini udah beristri Udah ya bisa lebih baik lagi Mas Emang apa ya, ternyata enak Mas udah punya istri Mas Rencana ini pengen punya anak berapa? Kalau punya anak ya dikasihnya Kristi Allah aja Mas Kalau sementara ini ya insya Allah Sebulan lagi ya udah punya omongan itu tanggung jawab lebih besar Mungkin ya pengen perbaiki dibalap Mas Kan kalau wanita udah nggak mungkin Kos-kosan udah nggak mungkin kan Mas Maka udah punya istri ya semoga lebih baik Dulu kan ya udah hancurnya itu karena kos-kosan Mas Wadon itu Mas Jadi nggak mudak-mudak Mas Temen-temennya udah pada sidit masih pemula sendiri gitu Mas Sakit lah sebenarnya Mas Tapi kan cuma kehidupan pergaulan bebas itu ya Menghancurkan itu memang bener Mas Makanya sekarang udah beristri ini kan Tinggal fokus satu aja balap Udah cari uang udah Mas buat keluarga Kalau punya ngomongan anak ini Ketepannya ini pengen diajarkan ke dunia balap gak sih Mas Kalau bisa jangan Mas Biar bapaknya aja sama ibunya Mas Wah berat Mas Kalau dunia balap itu keras Mas Ya itu Mas Jangan sampai lah Mas Anak itu kalau bisa ya Biar jadi yang orang-orang bener Mas Menjunjung derajatnya orang tua lah Orang tua kayak gini Mas Susah Mas Balap itu Bicara soal tentang balapnya di salah tiga ini Menurut-menurutnya Mas Riki ini Balap di salah tiga ini gini Balap di salah tiga itu apa Mas Salah tiga itu kan kecil Mas Jadi ya Balapnya itu ya seringnya ketemu temen sendiri Ya tapi ya Kalau saya pribadi ya profesor merayal aja Mas Kalau saya kan siapa yang ngajakin Siapa yang percaya saya naik gitu Ayo gas Mas Cuma ya temen-temen balap-balap gitu Mas Ya kalau di salah tiga itu ya Gitu Mas Temen-temen balap ya Ayo balap-balap Gak masalah Kalau udah ya temen lagi itu Baiknya juga disitu Mas Jadi gak ada langsung Wah tadi temen-temen musuhan itu gak Harus berteman lagi Cuma musuh itu di atas motor aja Mas gitu Mas Tapi gak tau di belakang bicaranya Kayak apa kan orang gak tau Mas Ya Bicara soal dragbag ini Mas Iya Balap dragbag Mas Ricky ini kan juga udah lama juga ya Mas Iya Mas Paling jauh ini dragbagnya lebih-lebih dari mana saja Mas Di luar Jawa Mas Di Yambon itu pernah Mas Itu sama Pak Kok Kajemar juga Mas Yang ngajakin keluar Jawa Jakarta, Bandung itu juga pernah Mas Boleh dong Mas ceritain Perjalanan kisahnya Mas Balap luar Jawa ke daerah lain itu gimana? Oh iya Mas Kalau luar Jawa itu apa ya Mas Itu pengalaman sekali Mas Itu soalnya disana itu balapnya beda sama di Jawa Mas Disana itu waktu itu Saya balap kesana Itu sistem gugur Mas Jadi itu gak Temer Temer itu enggak Itu sistem gugur Jadi ya pakai lampu Cuman nanti kayak di bagian gitu Mas Ya nanti ini siapa ketemu siapa gitu Menang lolos 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 sampai final Gitu Mas di luar Jawa Waktu di Yambon itu Mas Dua kali Mas yang kesana itu Alhamdulillah Mas Kalau bicara soal balap liarnya Mas Di kiri di daerah mana saja Mas? Kalau balap liar itu ya Sekitaran Jateng Mas Kota-kota Jateng lah ya Semarang, Boyolali, Klaten Terus kendal Pernah Mas Terus Pekalongan Pernah Mas Pekalongan itu lawan siapa ya? Pekalongan itu lawan Gak tau itu siapa Mas Itu jat Motor FU Mas Iya FU Amatir Dulu kan ada kelasnya Mas Amatir itu Pernah Mas Di sana Kalau menurutnya Mas Riki ini Belap liar di beda daerah itu gimana mas Senang Mas Banyak teman Banyak cerita Ya Ya kalau di luar daerah itu Apa ya Bukan kota sendiri Terus Banyak teman-teman baru Apalagi diajakin teman-teman gitu Jadi kenalah Mas Jadi punya banyak teman Kan enak Mas Banyak teman banyak cerita itu Mas Jadi kan Kayak di Semarang Jadi punya teman Semarang Dikendal punya teman dikendal Dimana-mana jadi banyak teman gitu Mas Jadi kan Senang Suka Mas Apalagi kalau menang Tambah senang Mas Kalau dipendal itu Naik motor apa ya Itu sama Mas Johan BCM Itu 115 Itu pernah Mas Sama main sama Umam Terus sama Pahmi Itu Mas Tapi sekarang jadi baik semua Mas Jadi teman semua Ya Sama Umam juga baik Sama Pahmi baik Mas jadi Teman ya Senang gitu Mas Enaknya gitu Mas Kalau balap dimana-mana itu Kalah menang Biasa jadi berteman itu Wah senang banget Mas Ya tambah kenal Jadi Yang semulanya gak kenal Situ Dek Reyes itu Jadi kan gak tim sendiri Gak harus tim sendiri Yang kenal Yang ngajakin ke sana kan Mas Jadi itu Musus juga jadi kenal itu kan Tambah teman Mas Kalau dunia balap itu Ya harus profesional aja Mau naik kayak apa Kalau sebagai joki itu Ya naik motor aja Kalau sudah itu ya teman Enak jadi Mas Kalau lawan liaran Mas Boleh dong Mas Jika Sikit untuk lawan Liarannya Mas Riki ini Paling Perasaannya Mas Riki Paling Wah Itu lawan siapa Mas Sukma Mas Iya Soalnya apa ya Sukma itu Sabar orangnya Mas Orangnya sabar Terus Jarang lah bikin kesalahan gitu Mas Jadi kan Kalau gak Kayak sama dia itu Menang start itu sulit Cuman Kita itu malah jadi Saya sendiri itu Setiap tarung sama dia itu Harus Apa ya Bener-bener sabar Saya tarung kan Paling cepet itu sama Sukma Pernah Paling lama ya sama Sukma Sampai berapa hari itu Sampai-sampai itu gak sehari Tapi sekali langsung lepas Temu pernah Mas Main ninja juga waktu itu Iya Kalau Kalau Lama itu Memang-memang orangnya sabar Mas Kita juga harus lebih sabar Jadi kan Susah Jadi Atmosurnya itu Menantang gitu loh Mas Jadi kan harus bener-bener sabar Orangnya sendiri kan juga teliti Saya akui itu Mas Kalau di liaran itu Dia emang teliti Sabar juga Mas orangnya Sulit jadi Sudah tahu sulit ya Kita harus hati-hati Contohnya gitu Mas Kalau lawan Mas Sukma itu Pas itu Mas Riki itu menang Pernah kalah Pernah menang juga gak Mas? Kalau sama Sukma itu Pernah menang Pernah kalah juga Soalnya apa ya Orangnya itu Dia itu Kalau kalah gitu Mas Dia langsung Reset motornya itu Sungguh-sungguh Mas Terus ajakin balik lagi Dia itu Tarung Mas Jadi Mau menang apa Sekarang saya menang Besok Dia tarung lagi Ya revan lagi Dia udah nyiapin motornya Motornya udah beda lagi Saya gendian kalah Pernah gitu Mas Sering malah sering Kayak gitu Rasanya gimana itu Mas? Ya Apa ya Mas Ya emang Kalau Kalau apa Sama si Sukma itu Ya emang Dia hebat Mas itornya Sampai Kem Sampai Sampai